Taman Ria Senayan resmi sebagai area komersial. Hal itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan PT. Ario Bimo Laguna Perkasa memenangi perkara dan bisa mengkomersialisikan lahan itu. Jokowi Dodo meminta PT. Ario Bimo Laguna Perkasa membangun ruang terbuka hijau di kawasan itu. Tercatat lahan seluas sekitar 12 hektare itu merupakan milik Sekretariat Negara. Sementara Pemprov DKI Jakarta selaku pemberi izin pendirian bangunan. Sebelumnya, sengketa pengelolaan Taman Ria Senayan antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Ario Bimo Laguna Perkasa berlangsung sejak lama. Rencananya lahan tersebut dikabarkan akan dibangun sebuah pusat perbelanjaan. Jangan lahan tersebut dikabarkan akan dibangun tersebut. Selamat menikmati bertاش» Jangan lahan tersebut dikabarkan akan dibangun tersebut dikabarkan bert 97